Intro Oke, tutorial kali ini kita akan menggunakan Inkscape untuk membuat gambar atau ilustrasi bergaya komik atau manga dengan cara yang mudah. Kenapa pakai Inkscape atau Vector Editor? Kenapa nggak pakai Image Editor Bitmap kayak Photoshop atau Krita dan sejenisnya? Salah satu kelebihannya adalah kalau pakai Vector, maka gambar kita bisa kita gedein segede-gedenya tanpa mengurangi kualitas. Mau dijadikan wallpaper bisa, mau dicetak ukuran spaduk laksasa juga bisa. Tetap tajam. Kelemahannya, garis-garis kita jadi nggak alami, nggak generik kayak tinta gitu. Berasa digital banget, jadi smooth dan halus. Jadi untuk jenis art style tertentu, yang kayak painting atau realistis mungkin nggak terlalu cocok. Tapi kalau gaya kartun, apalagi warnanya cenderung flat, wah cocok banget. Di sini saya akan mencoba menggambar Son Goku Super Saiya dari manga Dragon Ball. Tahap satu adalah sketsa. Kalau kita menggambar, salah satu cara yang paling enak adalah membuat sketsa dulu ya. Dan ini bisa di mana aja, bisa di kertas dan pensil, atau di komputer langsung juga bisa. Terutama jika Anda punya tablet. Bahkan bikin sketsa di Inkscape juga bisa. Nah, kenapa butuh sketsa? Karena dengan sketsa kita bisa lebih bebas menuangkan ide secara kasar atau cepat-cepatan dulu. Misalnya menentukan pose, karakter, komposisi, bahkan bayangan, dan lain-lain. Jadi nantinya sketsa ini adalah sebagai dasar dari gambar kita. Di sini saya akan memakai cara yang sederhana dan murah, yaitu pakai kertas dan pensil. Lalu di-scan atau di-foto, lalu dikirim ke email atau di-copy ke PC. Oke, jadi saya sudah menyiapkan gambar Son Goku. Menggunakan pensil, di-kertas, lalu saya bisa scan atau di-foto. Setelah di-foto, di-email ke PC atau di-copy ke PC. Kalau sudah sampai PC, kadang Anda ingin memperbaiki sedikit sketsa kita, entah ukuran, warna, atau proporsinya. Kita bisa memanfaatkan image editor kayak Photoshop, kereta, atau game. Saya coba bahas ketiganya ya, secara singkat aja. Jika Anda pakai game, ini adalah game. Ini adalah sketsa kita di game. Jadi memutarnya pakai image, transform, rotate searah jarum jam. Nah, kemudian warnanya juga bisa kita set lebih kontras dan hitam putih. Pakai color, level. Kita geser begini, jadi lebih terang. Menuju ke arah tengah. Bagian ini, slider ini, sama slider ini. Nah, jadi garisnya lebih tampak. Kalau Anda ingin lebih jelas. Saya sih nggak masalah ya, kalau sketsa nggak tunggu satu lalu dibagusin. Di-oke aja. Lalu untuk memperbagi proporsi, misalnya tangannya kurang ke kanan gitu. Kita zoom out dulu. Ctrl-scroll. Kita bisa pakai ini, warp transform. Ini untuk deformasi. Di sini saya klik, lalu di tool option-nya ada move pixel ya. Saya pilih move pixel. Ini size brush-nya yang gede. Lalu saya bisa tarik ini. Mungkin agak lambat ya. Di komputer saya agak lambat. Tapi intinya, Anda bisa menggunakan tools ini untuk memperbaiki proporsi. Untuk memperbaiki perspektif, Anda bisa memakai transform ini. Lalu kita pilih perspektifnya. Kalau kita klik di canvas-nya, nanti ada handle di sini. Kita bisa memperbaiki ukuran. Kalau yang di sini, ini skew. Untuk mencondongkan. Yang diamond ini. Untuk perspektifnya. Misalnya Anda ingin memperbaikinya. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah bisa kita save as. Formatnya jpeg saja. Lalu untuk misalnya pakai kereta. Ini adalah kereta. Kita bawa gambarnya. Gambarnya kita taruh sini. Untuk mutar ya. Image, rotate. Perlawanan arah jarum jam. Oke. Di sini lalu untuk brightness and contrast atau level-nya. Kita bisa pilih adjust level. Ini mirip. Kita bisa geser yang ini putihnya. Menuju sini biar lebih terang. Seperti ini. Oke. Lalu misalnya ingin mengubah komposisi. Misalnya tangan kurang geser sedikit. Kita bisa pakai transform tool di sini. Transform. Lalu di tool option di sini. Ada banyak pilihan ini. Kita bisa perspective. Bisa work. Bisa liquify. Kalau mau perspective-nya. Kita pilih yang work. Sudut-sudutnya bisa kita geser di sini. Ini perspective. Oh ini dibagi 4 kalau ini. Bisa dibagi 4. Nah bisa dibagi menjadi di 3 ya. Saya coba 1 aja. Nah. Kalau 1 aja berarti ujung-ujungnya sama seperti yang tadi. Lalu misalnya ingin mengubah proporsi bagian tertentu aja. Kita bisa pakai ini. Tool option yang di liquify ini. Jadi di sini ada brush ya. Kita bisa pilih size-nya. Kita bisa gede kan. Kita zoom. Pakai scroll mouse. Nah kita bisa tarik ini. Kalau misalnya tangannya ingin geser sama kayak tadi. Jadi di komputer saya lambat ya. Tapi gak masalah. Harus bersabar aja. Seperti itu kira-kira. Jadi Anda bisa mengkoreksi. Lalu untuk photoshop. Kita buka gambarnya dulu. Nah di sini. Untuk memutarnya. Kita image. Image rotation ini. Berlawanan arah jalur jam. Lalu kita bisa. Level. Bagi image. Adjustment. Level. Sama kayak tadi. Kita bisa geser yang bagian sini. Semua handle-nya kita arahkan ke tengah. Oke. Lalu untuk misalnya memperbaiki proporsi. Sama ada juga liquify. Jadi filter. Liquify. Kalau di photoshop punya dialog sendiri. Jadi kita bisa pilih yang ini. Warp ini. Kita bisa gedein. Brush-nya. Jadi kita bisa geser gini. Kacau ya. Ya gak apa-apa. Saya cepat-cepatan aja. Cuman menunjukkan. Bahwa ini juga dimungkinkan. Anda juga bisa. Bebas mengatur. Misalnya. Saya select ya. Pake. Ini. Ini di luar topik sih. Tapi. Cuman saya ingin menunjukkan aja. Bahwa ini juga memungkinkan. Lalu di transform. Edit. Play transform. Nah ini bisa. Kita ubah ukurannya. Kita ininya. Kita tekan tombol D dulu. Untuk defaultnya. Tadi kita transform. Lalu kita bisa. Misalnya. Tangannya diginiin. Atau tangannya diginiin. Tangannya diginiin. Misalnya. Bisa ini. Kalau misalnya. Ini memperbaiki komposisi. Oke. Jadi segilas aja itu. Intinya kita mempersiapkan sketsa kita. Supaya siap. Kita tebelin di inscape. Atau siap dikasih line art. Sama warna. Oke. Sama warna.